Intro Aku Semencas mau makan iga di pastabi guys Katanya disini terkenal banget iga nuklirnya Karena penasaran kita mau pesen iga bakar nuklir nih guys Pertama iganya ini direbus dulu selama 3 jam sampai empuk Setelah itu dia siapkan cobek Lalu dimasukin margarin Kemudian iganya deh Nah abis itu dia tuangin sambal nuklir yang warnanya margarin Dan merah merona Lalu diaduk hingga merata Dan kemudian ditorch keju mozarellanya di atas hingga meleleh Nah terakhir ditaburin deh daun bawang dan bawang gorengnya Di menu kedua ini aku mau pesen iga bakar lepungnya nih Prosesnya iganya dimasak di atas cobek nih guys Lalu dituang sambal lepungnya yang terdiri dari kecap dan cabai Serta bumbu rahasia pastabi ini guys Dimasak hingga sausnya merata Ditambah daun bawang dan bawang goreng deh Oh iya pastabi ini juga punya tenderloin pecak nih guys Prosesnya dimasukkan margarin ke cobek Lalu dimasukkan tomat Ditumpahkan potongan tenderloin yang banyak banget nih Dituang sambal cabai hijau yang warnanya bikin merinding Ditambah penyedap lalu dimasak hingga mateng deh Dan siap untuk disajikan Hai guys Sekarang kita lagi di daerah Pintaro Jakarta Mepet sih Jakarta matang gerang selatan ya Oke guys jadi sekarang ini ada tenderloin yang udah dimasak Tepatnya ini di atas kayak cobek gitu dari tanah liat Yang memang ini khas dari Jawa ya Di Jawa juga dimasaknya kayak gini Dan ini aromanya Guys ini aromanya aduh gusti Langsung menyeruak merong-meronga hidung ya Yang kedua ini ada iga Ini ada iga Iganya juga yang sudah dipanggang Bentukan iganya tuh liat guys Strong guys tuh liat Ya dia juga pake kecap manis Kecap-kecapnya keluar banget Favoritnya Ences Nabati ya Ini wangi bawang goreng dan bawang daunya tuh Uduh lalalalalala ya Semerbak Bismillahirrahmanirrahim ya Bismillahirrahmanirrahim guys Jadi ini kita akan makan dikati dulu Ingat kita akan makan daging tenderloin ini Pake nasi Gak lupa ya guys Ini juga harus dipurulukan bawang gorengnya guys Biar aromanya di tengah-tengah nasi ngebul ini harus tercium juga ya Mantap jiwa Aku mau cobain tenderloinnya Pake nasi nih Plus ditambah sambel Wah gimana rasanya nih Bismillahirrahmanirrahim Ini punya daging Punya bumbu Muka doang bawang goreng Doang bawang itu sama igonya ini Aduh enak bener Dan ternyata guys Dia pake cabai hijau banyak sekali Sehingga ini kayak apa ya Kayak oseng mercon gitu rasanya Oke guys sekarang gue mau makan iganya Pake bahasa apa lagi Pake bahasa Sunda coba ceritanya Ceritanya lo lagi bahagia banget Ini begitu makan langsung nyuruh cucai pano Nyuruh cucai sang ya ampun Air liur bergejolak di sekitaran mulut Ini gue punya sesuatu yang spesial banget Apa? Apa dong? Udah berdoa belum? Ya Allah semoga Encez Dapat makanan yang enak banget Alhamdulillah amin Oke Amin buka mata Wow Ini adalah iga bakar nukril Mugnozarella Wauw Sesuatu yang berbeda Berbeza Berbeza ini guys Wah lepas dia iganya guys Ampun Wah pake atas guys Guys gak putus-putus guys Dia setia nih ya Wow Guys Mau jerelahnya guys Gustin Agung Lihat guys Cobain dulu ya mas Dimas ya Lanjut lanjut Terus 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 Gigit iganya Lanjut Dan nikmati kesegaran iganya Langsung dikunyah Oke Gimana Cez Bener gak kata aku Tadi enak gak Bayangin Keju mozarella Ketemu daging Kenapa Aduh Gusti Guys Dia punya pedas Dia punya mozarella Sama dagingnya Begat Aku berguna Di bom Meledak Iga disini empuk banget Dan dagingnya best banget Apalagi sambal nuklirnya Bikin terkejut Oh my guys Ini emang endul Surendul Takendul Kendul Iganya emang the best banget Kalian Mesti coba deh Biar gak ngiler sendiri Nah setelah ini Aku sama mas Dimas Mau makan nasi gandul Khas pati nih guys Dan dia juga Punya tahu gimbalnya nih Penasaran kan Tahu gimbalnya Rasanya kayak gimana Makanya Jangan kemana-mana ya Mesti coba deh Mesti coba deh Mesti coba deh Mesti coba deh